Halo, saya bersama Venilia Iya, udah itu aja Venilia Gue boleh jemput nama lo gak? Iya, udah kan Tadi udah disebut Venilia Agika Jadi Venilia ini mempunyai suami seorang gulet Kenapa sih harus disebut kayak gitu? Kok anotasinya tuh gimana banget gitu? Yaudah Venilia punya suami, dia udah nikah, udah titik Gulet mana? Perancis Perancis? Romantis tuh? Enggak, biasa aja Karena orang-orang Perancis loh, selalu romantis Enggak sih Saya selalu mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang menarik Ke orang-orang atau teman-teman yang mempunyai atau menikah dengan kebangsaan lain Kenapa? Pertama Gede gak? Apanya? Hatinya Gede dong Gede dong Gede hatinya Gede banget Gede banget Ada ini gak? Ada crash kultur gak? Oh ada lah, ada banget kalo itu mah Walaupun dia udah lama kan tinggal di Indonesia Gede, jadi cerot kan? Tadi gak mau dipancing Ya jadi pokoknya intinya dia tuh udah lama banget tinggal di Indonesia Tapi kalo berantem tuh kadang kita susah banget gitu loh Kayak dia itu, oke aku ngomong bahasa Inggris Dia juga ngomong bahasa Inggris dan cukup lancar Tapi kadang kayak ada kata-kata yang gak bisa diungkapin pake bahasa Inggris Ibaratnya istilah-istilah bahasa Indonesia Gitu Dan itu jadi lu mengungkapkan perasaan lu susah ya? Gak ngungkapin perasaan kalo berantem tepatnya Kadang tuh kayak ada hal-hal yang gak bisa di translate ke bahasa Inggris Atau ke bahasa Perancis gitu Enak gak menikah dengan orang foreigner? Ya sama aja gak sih? Keningkannya sama orang apa? Orang Indonesia Enak gak? Ya ada ups and downs ya Ya sama pak dong Lebih enak gak apa lebih pemikiran yang lebih free atau apa? Ya kalo itu sih enggak sih biasa aja Cuman aku tuh emang anaknya tuh kalo pacaran cuek Gak suka yang dicekin-cekin mulu Dulu maksudnya punya pacar sama-sama warga negara yang sama Ibaratnya kayak suka ngecekin, suka nanya-nanya gak penting Udah makan lu, udah makan lu, makaan sih nanya kayak gitu Nah kalo sama yang mungkin sama dia nih kebetulan Dia juga orangnya mungkin cuek juga Jadi kayak santai terus gitu kalo kayak kerja Apalagi duduk deket-deketan gini Hmm kalo sama mantan yang dulu mah Kamu bisa gak sih agak-agak dipisah Saatnya kan beda Bedamu ngerin gitu Kalo ini gak sih biasa aja gitu Kayak saling percaya gak curiga-curigaan gitu sih gitu Lebih wild Apanya? Sex life boss! Oh ya kan Ini kan wajar Karena kita selalu pengen tau apakah beda dengan Ya gak ada bedanya Tapi kan ya setiap orang, setiap pasangan Pasti pengen punya tansi yang berbeda dong Om Darto kan juga kayak gitu Jadi intinya mau siapapun pasangannya ibarat Jangan di zoom-zoom gitu dong Tapi lebih, lebih kreatif gak? Lebih Ya kreatif kan tergantung kitanya juga mah Tergantung pasangannya juga kreatif Kayak ngeles-ngeles ini nih jawabnya nih Oke Terus lebih Ada-ada Kan lu pasti udah pernah pacaran sama Bukan bule dan bule Apa yang kelebihan bule dari segi Sifat? Romansa Gue gak ngomongin sifat Karena tiba ada romantis-romantis Eh tuh tuh kita mau live tuh katanya Udah dong? Belum, belum, belum Gue mau ngomongin sex Kenapa sex lagi sih? Kesel deh ya Gak ada sama aja Sama aja Iya sama aja Karena waktu itu gue nanya sama temen gue yang laki-laki Katanya dengan Dia sekarang menikah dengan seorang bule Lebih Lebih berbeda gitu maksudnya Lebih Wild Oke Lebih Kalau itu sih tergantung sama pasangannya Menurut aku mau kita sama orang Indonesia Atau gak sama orang Indonesia Ibaratnya kalau Kitanya juga kayak punya fantasy-fantasy berbeda Ya pasti kepancing dong pasangannya Ya udah gitu aja Enak ya dengan bule ya? Ya enak-enak aja Ya enak Kenapa gak enak? Kalau yang saat ini Apa namanya yang lagi menjalani dengan seorang bule juga Punya tips-tips atau apa gitu? Kalau tips sih kayaknya enggak ya Karena maksudnya Setiap orang kan ngejalanin hubungan itu tuh gimana Dua-duanya bisa berkomunikasi sebenernya Jangan dilihat-lihat gitu dong Gimana dua-duanya bisa berkomunikasi Nah terus gitu Kalau culture shock Tenang aja itu udah pasti ada Dia alamin sama semua orang Ibaratnya kita yang sama-sama orang Indonesia aja Kayak punya masalah kan sama pasangannya Uuuuh Apalagi sama bule Wah kalau berantem susah Susah banget Gitu Udah Oke Itu dia Ternyata menikah dengan bule Sama aja Menikah dengan pribumi Tapi sekarang Aku belum pernah nikah sama pribumi loh Jangan sampai sih Oh iya kan Amin-amin ya Maksudnya amin-amin Jangan sampai cerai terus gitu Oh iya dong Jangan sampai nikah lagi gitu Semoga satu sama Kayak mas Darto Tapi gede gak? Hatinya gede Iya betul Berurat gak? Tangannya berurat Bener bener Panjang gak? Pemikirannya? Rambutnya sih yang panjang Oh rambutnya panjang Oh rambutnya panjang Rambutnya panjang Gitu Tahan lama? Kok sampai gagap gitu? Kenapa? Oh bukan lama Kenapa gagap? Staminanya tahan lama gak? Tahan lama kalo lagi ngejimbalan Oh iya bener Olahraga Bener 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 Hehehehe Tahan lama Terima kasih.